Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompas, di Kompas kita baca Jakarta Kompas.com Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO Meminta Kementerian Perdagangan Kemendak Untuk memerintahkan para distributor Untuk memasuk minyak goreng ke pasar tradisional Bukan ke retail modern Jadi kalau ke pasar tradisional itu ke rakyat Menengah ke bawah Kalau retail modern ya rakyat juga Tapi orang-orang yang lebih berpunya disana Menurutnya hal ini bertujuan agar masyarakat Tidak membeli minyak goreng di retail modern saja Sehingga stop minyak modern di retail modern tidak minim Kan sejauh ini orang-orang masih memilih retail modern Untuk belanja minyak goreng karena di pasar Mayoritasnya tidak ada Makanya ketika minyak goreng di pasar tradisional ada Orang tidak lagi cari minyak goreng di retail modern Efeknya minyak goreng yang ada di retail modern pun Tetap ada kata Roy saat di Kompas Ya tidak apa-apa sebenarnya masyarakat beli Di minyak goreng di retail modern Kenapa sih emangnya retail modern hanya untuk masyarakat tertentu Kan dia pasar untuk umum Jadi masalahnya bukan distribusinya kemana Kalau bisa distribusi ke semua ya kan Tersedia cukup Tapi kata menteri kepedagangan cukup Apa minyak goreng itu yang benar yang mana sih Yang salah ini pemerintah Jadi kok bisa masyarakat itu kekurangan minyak goreng Ini kan selama ini minim minyak goreng di pasar tradisional Sehingga belinya pada di Alfa Marat atau di Indomaret Ya berapapun dijual di rak tokonya pasti akan habiskan Sanggung Sambung Roy Sambung Roy mengatakan retail modern sudah mendapatkan bagian stok minyak goreng Yang telah dikelontoran ke menak sebanyak 27 juta liter beberapa bulan lalu Hanya saja 27 juta liter minyak goreng tersebut tidak seluruhnya disalurkan ke toko retail modern Namun juga disebar ke beberapa pasar tradisional Sementara itu proses pengiriman minyak goreng tersebut menggunakan jalur darat dan laut Sehingga ada estimasi waktu kedatangan Ya sebagian sudah ada di retail modern Sebagian lagi masih proses pengiriman Masih dalam proses komitmen konkret untuk distribusi Kata Roy Sebelumnya pedagang pasar masih mengeluhkan minimnya pasokan minyak goreng Padahal sudah lebih dari seminggu yang lalu Pemerintah menjanjikan stok minyak goreng akan terpenuhi di pasar tradisional Susah ya itu kata-kata makmak itu minyak goreng Tetua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia adalah gini Absindu Hasan Basi menilai pemerintah cukup lamban Dalam menyelesaikan masalah pasokan minyak goreng Pemerintah lamban Gerak cepat lah ya Bergerak dengan kecepatan cahaya Pemerintah itu gak begitu menghiraukan Jadi pemerintah kita masih Pemerintah kita ini masalah komunitas Kalau ada protes baru bereaksi Justru di protes Eh pentingnya protes ya Supaya gak mager aja Malas gerak itu pemerintah Ini kebiasaan rutin yang artinya menjadi tradis yang panjang Dalam masalah komunitas Kata Hasan Basi dalam diskusi media virtual Iyalah pemerintah Perlunya civil society itu berteriak Mengkritik ya Pemerintah yang lamban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri Hasan pun mengatakan minimnya Minyak goreng di pasaran seolah-olah dianggap Ulah pedagang Yang menjadi penyebabnya Belum lagi harga minyak goreng di pasar juga Masih belum turun Minyak goreng mahal itu Yang dipermasakan pedagang Sementara kita pedagang ini kan hanya menjual Dengan keuntungan yang sangat tipis Jadi kalau kita sebagai pedagang Tidak mungkin mencintai minyak goreng yang berlebihan Artinya Hari ini paling dua atau tiga hari Stok kita habis Lalu belanja lagi Beber Hasan Faisal Basi Nah ini Persoal minyak goreng ini reaksi kebijakan pemerintah Yang meninapukkan Biodesel Kata minyak Kata siapa? Hasan Basi Dia mencoba Hasan Basi Sebagai seorang intelektual itu Mencoba menjelaskan ya Masalah itu Kenapa minyak goreng itu langka Bukan kesalahan pengusaha Walau salam Oppo Walau salam apa? Walau salam Ada apa dek? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Ada minyak goreng Minyak goreng Yang terjadi pada minyak goreng Mulai dari mahalnya Hingga harga Hingga Mahalnya harga Hingga kelangkaan stok Adalah ulah Pemerintah sendiri itu Bukan ulah pengusaha Dia menilai Perusahaan minyak Kelapa sawit Jelas memilih Memilih Menjual produknya Keprodusen Biodesel Dibandingkan Ke perusahaan minyak goreng Kenapa? Karena harganya Mengikuti harga internasional Kalau Minyak kelapa sawit itu Dijual ke Perusahaan Keprodusen Biodesel Kalau CPO Saya jual ke perusahaan Minyak goreng Dalam negeri Harganya domestik Harga domestik itu Maksudnya harga dalam negeri Tidak mengikuti Harga internasional Tapi kalau saya jual Ke perusahaan Biodesel Saya buat harga internasional Ya otomatis Pengusaha CPO Jual ke sana Siapa yang buat? Ya pemerintah Pujar Faisal Dalam diskusi Jual hari Rebu Jadi Biang Keladi Yang bikin Kisruh Minyak goreng ini Ya pemerintah Sambung Faisal Basri Faisal Basri Jangan lupa ya Pendukung Memilih Pemilih Presiden Jokowi Dua periode ya Tapi dia Banyak Menghajar ya Keputusan Keputusan politik Pemerintah Yang merugikan Rakyat banyak Termasuk ini Minyak goreng ini Padahal dia Pendukung Jokowi Tapi dia Mempertahankan Integritasnya Sebagai seorang Intelektual Yang merdeka Yang Melandaskan Ucapan-ucapan Dan argumentasi Argumentasinya itu Berdasarkan Basis data Dan kebenaran Serta kejujuran Intelektual Faisal menilai Pemerintah telah Memanjakan Pabrik Biodesel Bertahun-tahun Karena mendapatkan Subsidi Dari Alokasi Dana Bantuan Pengelolaan Dana Perkebunan Sawit BP DPKS Sebesar 110 Triliun 110 Triliun Sejak Tahun 2015 Sampai 2021 Busik Tahun Lalu Saja Dapat 50 Triliun Rupiah Perusahaan Minyak goreng Besar Tidak Dapat Apa-apa Perusahaan Minyak goreng Tapi Perusahaan Produsen Biodesel Dapat 50 Triliun Sehingga Persoal Minyak goreng Ini Reaksi Kebijakan Pemerintah Yang Meninabobokkan Biodesel Beber Faisal Basri Ucapan Seperti Ini Tidak Mungkin Bisa Disampaikan Oleh Seorang Gubernur Rahmayadi Yang Akan Memproses Secara Hukum Penimbun Penimbun Minyak goreng Itu Persoalan Lain Tapi Akar Masalahnya Di Peraturan Pemerintah Menurut Faisal Basri Belum Lagi Kata Faisal Sekarang Pemerintah Saat Ini Lebih Mengedepankan Kebutuhan Untuk Energi Ketimbang Untuk Urusan Kebutuhan Masyarakat Makanya Buat Energi Dimanja Buat Perut Tidak Dimanja Maksudnya Buat Rakyat Tidak Dimanja Ungkapnya Jangan Cepat-cepat Menyalahkan Pengusaha Kata Faisal Basri Mengapa Karena Pengusaha Tidak Dilarang Untuk Mendapatkan Untung Tentu Saja Pengusaha Akan Mencari Bidang Yang Untungnya Lebih Besar Lebih Banyak Untungnya Lebih Banyak Kalau Dia Jual Ke Biotissel Tuh Itu Kata Faisal Basri Dalam Diskusi Virtual Dimuat Dikompas Sudah Empat Bulan Masalah Minyak Goreng Mahal Belum Juga Terselesaikan Sudah Empat Bulan Jadi Yang Kalah Disruh Minyak Goreng Ini Sebenarnya Peraturan Pemerintah Sendiri Yang Mendahulukan Memanjakan Perusahaan Biodiesel Perusahaan Produsen Biodiesel Berbanding Ke Produsen Minyak Kelapa Sawit Jadi Moga Moga Ini Jelas Berita Berita Dari Perspektif Dari Seorang Intelektual Ekonom Senior Yang Bisa Menjelaskan Kenapa Minyak Itu Langka Dan Mahal Empat Bulan Terakhir Ini Akar Masalah Adalah Pemerintah Yang Mismanajemen Yang Memberikan Satu Apa Itu Tadi Yang Triliunan Triliunan Itu Kepada Pengusaha Biodiesel Bukan Kepada Produsen Minyak Goreng Tentu Pengusaha Minyak Goreng Lebih Memilih Mencari CPO Menjual CPO Ke Perusahaan Biodiesel Karena Harganya Harga Internasional Sedangkan Kalau Pengusaha Kelapa Sawit Menjual Ke Perusahaan Produsen Minyak Kelapa Sawit Minyak Minyak Koreng Tentu Harganya Harga Domestik Itu Jadi Wajar Mencari Keuntungan Lebih Banyak Basisnya Masalah Ini Masalah Yang Merugikan Banyak Masyarakat Ini Basisnya Adalah Politik Peraturan Pemerintah Itu Menurut Besar Basri Yang Harus Direvisi Kira-kira Begitu Terima Kasih Mudah Mudahan Kita Bisa Tetap Menjalani Hidup Dengan Penuh Semangat Kita Boleh Kehilangan Segalanya Kecuali Keimanan Dan Harapan Saya Yudi Pramukotu Angdoran Tadi Parung Youtuber Tercua Di semesta Fazbir Sobran Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Wabarakat